Desa pasca ambruknya dua atap ruangan kelas Madrasah Sanawiyah Al Munawarroh di Dusun Ciawilarang, Desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang. Kemenang Sumedang akan mencari lokasi sementara sehingga proses KPM tidak terganggu dan bisa berjalan seperti biasa. Pasca ambruknya dua atap ruangan kelas Madrasah Sanawiyah Al Munawarroh di Dusun Ciawilarang, Desa Ciharang, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Kemenang Sumedang mengusahakan proses KPM di MTS tersebut terus berjalan. Kasih Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Suwarno mengatakan, untuk solusi kegiatan belajar-mengajar di Madrasah Sanawiyah Al Munawarroh, Subedang Selatan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kepala Dewan Guru serta Ketua Pengawas Madrasah. Dikatakan Suwarno, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai relokasi tempat belajar siswa kelas 7 dan 8 yang atap ruangannya ambruk tersebut. Rencananya akan direlokasi ke Majelis Sa'lim tak jauh dari lokasi. Jangan belajar mengajar di MTS Al Munawarroh, Sumedang Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan dan Sekarang. Kami sudah koordinasi dengan pihak Pak Kepala, langsung dengan Dewan Guru disaksikan oleh Pak Ketua Pokjawas Madrasah. Insya Allah nanti besok hari kami akan berkunjung lagi terkait dengan sarana sehingga KBM itu tetap berjalan dengan lancar. Barusan ada terobosan dari ada masjid yang dekat, disitu ada sarana Majelis Ta'lim. Bisa digunakan untuk kelas 7, kemudian kelas 8 karena ini ada 2 kelas yang runtuh atau robo. Kami masih nanti besok koordinasi dengan pihak Kepala Desa tentunya. Mudah-mudahan doa restu semuanya dan kami di sesi pendidikan Madrasah akan memberikan solusi-solusi yang lain terkait dengan bagaimana menyembuhkan mental peserta didik yang ada di sana dengan kejadian hari ini. Mudah-mudahan ini ada jalan terbaik tentunya. Suwarno mengimbuhkan kini pihaknya tengah fokus berkoordinasi dengan berbagai pihak di bidang pendidikan untuk mencari solusi lainnya selain relokasi. Selain itu terkait dengan cara penyembuhan mental peserta didik pasca kejadian agar bisa kembali menjalani pendidikannya seperti biasa. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV